Intro Sikat maka bihaifa, Chufantus jaga asal alas babak gugur Liga Champion Bianconeri mengantongi poin tiga pertama mereka di fase grup Liga Champion Eropa Usai mengalahkan raksasa Israel Juventus bisa bernafas agak lega setelah akhirnya mencalatkan kemenangan perdana di Liga Champion Eropa musim ini Membuka dua pertama fase grup dengan kekalahan Posisi Bianconeri di Eropa berada di ujung tanduk Untungnya, Chufantus mampu menghajar maka bihaifa 31 di Mestri ketiga Bermain di Juventus Stadium Bermain di Juventus Stadium Drikul Andien Robbio dan Sumbang di San Flavik Mampu memastikan tiga poin pertama mereka Meskipun Dan David sempat memperkecil ketertinggalan bagi tim tamu Maka bihaifa perlahan merebut kontrol dari tuan rumah Seiring babak pertama berjalan Namun pasukan alegri bisa bernafas agak lega 10 menit sebelum turun minum Tuan rumah hanya unggul pada menit ke-35 ketika kerjasama Robbio dan Angel Di Maria membuahkan gol api Dalam skema wantu, Di Maria melepaskan umpan terobosan yang membelah pertahanan maka bihaifa meloloskan Robbio di sisi kiri kotak penalti Gelandang itu langsung menyikat bola dengan satu sentuhan Gelandang tersebut langsung menyikat bola dengan satu sentuhan Menyebel pocah atas gawang lawan Lima menit setelah interval Juve menggandakan keunggulan lewat sang striker Dusan Flavik Lagi-lagi lewat umpan terobosan Di Maria Striker Serbia itu menaklukkan Cohen dalam pertarungan satu lawan satu Haifa mampu membalas di menit ke-75 Haifa mampu membalas di menit ke-75 Lewat supersub dari Dean David Memanfaatkan terobosan dari kiri Gol David serupa Flavik dan ia mampu menjebloskan bola melewati Wojciech Cezny Di Maria hingga melengkapi hat-trick asisnya di menit 83 Saat Breast Robbius menjamin kemenangan Bianconeri Lewat skema sepak pocok Robbius menanduk bola ke tiang jauh tanpa bisa dihalau oleh Cohen Men of the match Juventus versus Maccabi Haifa Angel Di Maria Pengaruh Angel Di Maria bagi Juventus terlalu besar Termasuk di pekan ketika grup hal di Gajemen Saat Juventus menang 3-1 atas Maccabi Haifa di Allianz Stadium Di Maria memang tak mencetak gol Namun tanpa dirinya tiga gol Juve itu tidak akan tercipta dengan mudah Pemain tersebut mencetak hat-trick asis Yang menyediakan umpan keantin Robbius 2K dan disang Flavik sekali Tanya itu saja Di Maria bisa saja memiliki total asis yang semakin banyak Andaikan sejumlah peluang lain bisa dimaksimalkan menjadi gol Ada pula gol hasil dari asis Di Maria yang dianulir Orang-orang mungkin ingat betapa bergantungnya Juve pada sosok Di Maria Saat baru menjalani laga debut Di laga itu Di Maria langsung mencetak 1 gol dan 1 asis Naas Ia justru cedera di dua pertandingan sebelumnya Begitu pulih di pekan keempat Dan bermain di pekan kelima Ia belum kembali ke penampilan maksimal Bahkan saat bermain di pekan kedua Liga Jemen Di Maria tak berbuat banyak Kini dengan kembalinya performa Di Maria Juve menjadi lebih tenang Ada pemain kreatif dari Saip atau Lini kedua Untuk menyediakan umpan-umpan matang kepada para pemain depan Di Maria adalah kreator Juve pada laga ini Ia bermain kombinasi Ia melakukan dribble Ia mengindesasi serangan balik cepat Ia melakukan empat silang Serta ia pula yang mengeksekusi tendangan bebas Dalam 90 menit melawan maka Bihaifa Di Maria mencatatkan 73 persen umpan sukses Sebanyak 44 kali Dengan menciptakan 8 peluang Dan 3 asis untuk Juventus Dampak instant Angel Di Maria di Juventus Langsung pepet rekor Lionel Messi Angel Di Maria langsung memberikan dampak instant Setelah datang ke Juve Hal itu terbukti dari turian rekor Di Maria Yang memepet Lionel Messi Juve mendatangan Angel Di Maria dari PSG Pada awal musim 2022-2023 Sejarah gratis Ia memutuskan bergabung dengan Juve Setelah tidak memperpanjang kontrak bersama PSG Bihaifa Sebu sebenarnya Sempat dikabarkan akan bergabung dengan Barca Akan tetapi ketidakpastian dari Barca membuatnya yakin untuk bergabung Dengan Juventus Keputusannya untuk bergabung dengan Juve Ternyata menjadi sebuah pilihan Yang sangat tepat Pasanya Yang langsung menjadi sesuatu penting di Juve Pada musim ini Hal itu terlihat pada Misty ketiga grup HLiga Champion 2022-2023 Setelah Juventus melawan Makabi Haifa Dalam laga itu Juve menjadi tuan rumah dan minjam Makabi Haifa Di Stadion Alias Pada Rabu 5 Oktober 2022 Waktu setempat Atau Kamis Dinihari Waktu Indonesia Barat Tak tanggung-tanggung Ia berhasil mencetak tiga asis Dalam kemenangan 31 Juve Atas Makabi Haifa Wingers itu mencetak tiga asis Untuk ketiga grup Juventus Yang masing-masing dicetak Anian Ropio Serta Dusan Flavik Tiga asis itu menambah koleksi asis Di Maria selama berlagak di Liga Jemen Menjadi 34 asis Sejak debutnya pada musim 2007-2008 Menurut data Opta Paolo yang diikuti Bolaspor.com Jumlah asis di Maria tersebut Hampir sejajah dengan mega bintang PSG Lionel Messi Messi menjadi satu-satunya pemain Yang memiliki jumlah asis lebih banyak Daripada di Maria Sejak musim 2007-2008 Dengan total 35 asis Dampak instan di Maria juga ditunjukkan Dalam laga Perdana Liga Italia 2022-2023 Saat melawan Sassuolo Dalam laga itu Di Maria sudah mencetak satu gol dan satu asis Untuk kemenangan 3-0 Juve atas Sassuolo Namun Ia harus ditarik keluar pada menit ke-66 Setelah mengalami cedera pada otot aduktor Dan harus menepi selama dua pertandingan Dia memang masih mampu tampil apik bersama Juve Tetapi masalah citera menjadi momok bagi X-Winger Manchester United Dan juga Real Madrid tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!